Pasca banjir di desa Cikampak, kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, ratusan warga mulai membersihkan rumah mereka dari sisa lumpur, meski demikian belum ada perbaikan di lokasi Tanggul Yang Jepol. Pasca banjir yang menggenangi rumah warga di desa Cikampak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, sejumlah warga mulai membersihkan rumah mereka yang terdampak banjir. Salah satunya adalah Ririn. Ia dan keluarga berupaya untuk menyelamatkan barang berharga dan membersihkan buku pelajaran yang masih bisa digunakan. Sementara itu ratusan warga yang rumahnya terendam banjir akibat Tanggul Sungai Cibadak Jepol juga mengungsi di rumah ibadah. Sebelumnya pada Kamis malam ratusan rumah warga terendam banjir. Selain rumah, sejumlah sarana umum seperti sekolah dan madrasah juga terendam air bahkan hingga robo. Belum ada perbaikan di lokasi Tanggul Jebol. Hingga kini warga masih menanti bantuan dari pihak BPBD dan pemerintah setempat. Dari Bogor, Jawa Baratul dan Hidayat, Ainyus melaporkan.